Pemirsa dalam pertemuan tersebut, Haidar Nasir sampaikan 4 poin hal, terutama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir mengatakan bahwa silat rohim antara Partai Demokrat dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah lama diagendakan. Pertemuan tersebut merupakan ajang diskusi dan silat rohim mengenai kebangsaan dan kenegaraan. Dalam kesempatan tersebut, Haidar Nasir menyampaikan 4 poin. Pertama, tentang kondisi bangsa ini yang secara umum bahwa kehidupan kebangsaan masih ada di dalam koridor demokrasi dan konstitusi, tetapi di satu sisi juga menghadapi sejumlah masalah dalam kehidupan berdemokrasi di mana ada politik yang transaksional, politik yang cenderung oligarki, serta politik yang sampai batas tertentu oportunistik dan niretika. Kedua, dalam konteks kehidupan kebangsaan maupun politik yang menjadi arena partai politik, Haidar Nasir menegaskan semua pihak harus berdiri tegak di atas konstitusi. Haidar juga menegaskan pentingnya Pancasila sebagai rujukan bangsa kita termasuk di dalam politik. Ketiga, Haidar juga berharap seluruh komponen bangsa lebih-lebih di kekuatan politik dan pemerintahan, memberi teladan dan contoh serta aplikasi dalam kehidupan berpolitik. Keempat, Haidar berpesan kepada seluruh komponen bangsa serta kekuatan politik dan pemerintahan, harus memiliki komitmen dalam persatuan dan kemajuan Indonesia. Buya juga sudah tahu, politik pun dan para tokoh politik mohon agar merawat persatuan ini dan jangan menganggap enteng soal persatuan, lalu memaksakan berbagai macam kehendak politik yang justru merusak persatuan di tubuh bangsa ini. Di luar persatuan atau terkait dengan persatuan yang menjadi hadiat hidup bangsa ini adalah kemajuan. Jujur bahwa potensi yang dimiliki bangsa ini, termasuk sumber daya insani kita itu hebat-hebat, termasuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, bahkan generasi muda kita. Tetapi secara kolektif dan sistem, kita harus memacu diri agar Indonesia itu menjadi negara yang maju. Daya saing kita harus sejajar dengan bangsa lain, termasuk di ASEAN. Human Development Index kita juga harus sejajar dengan bangsa-bangsa yang maju, juga bidang-bidang lain. Jangan sampai bangsa ini kemudian menjadi bangsa yang pasif, menjadi bangsa yang bahkan mungkin objek dari kemajuan orang lain. Jadi bangunlah kekuatan bangsa ini dengan kemajuan. Dan partai politik, para politisi, tokoh politik, itu harus punya komitmen memajukan bangsa ini. Jangan berhenti pada usaha-usaha untuk meraih kepentingan politik masing-masing. Lupa bahwa kita merdeka, kita menjadi Indonesia itu untuk menjadi negara dan bangsa yang maju. Itulah apa yang kami PP Muhammadiyah sampaikan di dalam pertemuan dengan Partai Demokrat. Dan itulah posisi kami sebagai kekuatan keagamaan dan kemasyarakatan yang punya komitmen pada kehidupan kebangsaan dan kenegaraan tanpa masuk pada wilayah politik praktis yang itu memang sepenuhnya menjadi tugas dan fungsi partai politik. Kohar Ariski memberitakan. Terima kasih telah menonton!